Ini sudah di cek. Wali kota Eva Duyana bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan sidak ke Pasar Takjil, kawasan Taman Gajah, Enggal, Bandar Lampung. Sidak dilakukan guna memastikan menu makanan takjil dan panganan lainnya yang dijajakan selama bulan Ramadan tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. 148 jenis makanan takjil diuji sampel oleh petugas Balai BPOM dan hasilnya tidak ditemukan kandungan berbahaya seperti boraks, formalin, rodamin B atau pewarna pakaian sehingga aman untuk dikonsumsi. Total sampel yang kami 127 tambah 21 berarti 148. Bahan apa sih sih Pak yang diperiksa itu untuk rodamin, borak, kemudian pewarna tekstil, botanil, yellow, dan borak. Karena itu yang memang sering ditemukan ya Pak EBS ya Pak. Dengan sudah dilakukannya uji sampel makanan oleh Balai BPOM, Wali Kota Eva Duyana meminta warga tidak ragu untuk membeli menu takjil dan panganan lain di Enggal, Bandar Lampung karena sudah dipastikan aman untuk dikonsumsi. Ya kita harus memberikan konsumsi kepada semuanya, ya ini harus mengenai bahan-bahan yang baik. Baik kan baru itu mahal, ya. Dan apalagi kita sudah dicek dengan Badan POM, Alhamdulillah, kita Kota Bandar Lampung, semuanya negatif. Berarti bisa dikonsumsi bagi masyarakat. Pasar takjil digelar di bulan Ramadan setiap tahunnya sehingga dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Eva Duyana meminta setiap pedagang untuk bisa terus menggunakan bahan olahan yang sehat agar menjaga kualitas makanan yang dijual. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung